yuk, 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 kembali kapang wah, besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bareng aku, Ummu Ghazia nah di video kali ini saya mau share aktivitas saya lagi selama di kampung halaman bersama anak-anak dan ini sekitaran jam 2 siang tadi kita juga sudah makan siang lanjut kita mau berjalan-jalan di kebun kebetulan di kebun itu ada empang ya teman-teman jadi kita mau, sekalian disana mau tangkap ikan, ikannya itu kan ya seperti biasa ya, ikan air tawar ada ikan nila, katanya juga ada ikan bawel dan ada juga ikan emas nah teman-teman yang penasaran dengan aktivitas kita nonton terus vlog ini sampai habis ya dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe masya Allah ini pemandangan sungguh sangat luar biasa indah yang ada di depan mata disini saya singgah sebentar dulu ya untuk mengambil foto sebentar saja, untuk dibagikan di media sosial tentunya dan gunung ini berbatasan antara gunung Enrekang dan juga Toraja nah motornya kita parkir disini saja dulu selanjutnya kita mau jalan kaki menuju lokasi selamat menikmati 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 ikutnya ikutnya tebak terima kasih tidak terima kasih terima kasih Wah, besarnya Yeay, Alhamdulillah Akhirnya kita dapat lagi Masya Allah Nah, rencana awalnya sebenarnya Saya dan anak-anak juga itu mau Turun ke sini untuk menangkap ikan Tapi karena kurang persiapan Akhirnya kita memutuskan untuk menunggu Di tepi kolam saja Itu pun anak-anak sudah sangat menikmati Sekali, sudah happy sekali Dan Alhamdulillahnya lagi Di sini itu tidak ada sinyal ya Jadi benar-benar anak-anak Menikmati liburan ini dengan sesuatu yang bermanfaat Seperti menanam Kemudian panen sayur Dan juga menangkap ikan Masya Allah ya, jadi kita ajarkan anak-anak Untuk bersahabat dengan alam Dan inilah salah satu metode Penangkapan ikan secara manual ya teman-teman Kalau Bugis bilangnya itu dirimpa Artinya mengarahkan ikannya Supaya berenang ke arah bukat Terima kasih telah menonton Cek, 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 bercek Wih, buksarnya Tapi kalau hujan ini banjir Kebanjiran meluak juga di Iya Itu benar-benar bilang tadi Pak Dusun bilang Biar kami Nak tangkap daripada Selalu jeterbawa air Tidak boleh Cepat boleh kebawa Kenapa kebawa Kenapa kebawa Eh, banjir Tidak sih Eh, agikan lah Itu namanya Kan bawal namanya itu Bisa besar daripada itu Bisa 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 Cek, cek, banjir Tidak jenis Wih Apa ni Hai, lepas Pasir Tidak jenis Tidak jenis Tidak ada jenis Tidak ada jenis Habis me ikan Atau ya Habis kapang Yuh, tuh, tuh, tuh Yuh Uh, kembali kapang Ayo Ayo Lepas sih Juh Ayo Eh, kekan Nersalah tarik Iya Ayo Nah Ada campur beranak Bah, itu Kenapa Masih jalan Supaya nanti Kalau ada isi Tangan Campur selamat menikmati banyaknya ikan jangan nak nanti jatuh eh begini kasih ya goyang-goyang begini nanti jatuh lagi ikan ada lagi ada lagi yes yes oh ước ee 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 kembau 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 ee kembau Ih, muka juga Muka juga Asam, asam, asam Kasih pipi gitu Asam, asam, sini Dan akhirnya hujan pun turun Jadi kita mau pulang dulu ya Dan hasil tangkapan hari ini Kita mau pakai untuk lauk sebentar malam ya Kita mau bakar-bakar ikan Masya Allah ya Indahnya hidup di desa Kalau mau makan sayuran Tinggal peti Kemudian kalau mau makan ikan Tinggal tangkap Masya Allah ya Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel ini Mohon di subscribe ya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Oke teman-teman Sampai disini dulu Video kali ini Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir See you next video And bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bye